Intro Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix dan masih membahas animasi Dong Hua Wu Dong Kian Kun pada season keempatnya Kita recap pada bagian sebelumnya, terlebih dahulu ya Sebelum pergi menuju kota Yan, Lidong ingin terlebih dahulu Suma meriksa ruang rahasia yang pernah ia lihat dari potongan ingatan Tengsa Dan ternyata disana terdapat boneka roh darah Setelah berhasil mendapatkannya, ia pergi ke lembah gunung untuk melatih parisai tubuh halilintar matahari agung Hingga menghabiskan waktu selama 2 bulan Sialnya, saat ingin kembali ke kota Yan, Lidong justru dikejar oleh tetua malau karena ingin mengambil simbol kuno pelahap Karena ia bukan tandingannya, ia mengecohnya dengan jimat spiritual yang sedikit ia beri kekuatan simbol pelahap Sehingga ia berhasil melarikan diri Namun ia kembali lagi saat mendengar keributan Dan ternyata Ling Xing Su sedang bertarung untuk menghukum dan menghabisi seorang pembangkang yaitu tetua malau Setelah puas menonton, Lidong pun langsung bergegas ke kota Yan untuk mengikuti turnamen antar klan Lin Nah ini bener-bener momen yang tentunya kalian tunggu-tunggu ya Dimana Lidong akan berhadapan dengan musuh terkuatnya yaitu Lin Lang Tien Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum Dan ingin menyaksikan dongkuannya secara langsung karena pastinya konten kali ini akan mengandung banyak spoiler Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai Di arena turnamen, perwakilan dari klan Inti dan berbagai klan cabang telah memulai pertarungannya Pada putaran babak pertama, Lin Hong, yaitu sekumpul Lidong melawan anggota klan Inti yang bernama Lin Feng Setelah memukul mundur lawannya, Lin Feng menyendir Lin Hong bahwa sampah dari klan cabang sepertinya memang tidak layak mengikuti turnamen antar klan Lin Dengan ini penguji pun mengumumkan kemenangan Lin Feng dari klan Inti, sehingga Lin Hong dari klan cabang Kota Yan otomatis tereliminasi Di barisan para penonton, Lin Xiao, yaitu ayah Lin Dong, sedang menggerutuk karena tidak habis pikir bisa-bisanya Lin Feng begitu kejam terhadap sesama anggota klannya sendiri Ternyata klan Inti benar-benar bedebah, tak berselang lama, yang mendengar pengumuman mengenai kemenangan Lin Mang dari klan Inti yang berhasil mengalahkan Lin Xiao dari klan cabang Kota Yan Hal ini pun membuatnya semakin kesal karena menilai klan Inti terlalu berlebihan dan sampai bertindak begitu kejam Padahal ini hanyalah turnamen persahabatan Akan tetapi penguji tidak menghiraukan keluhan Lin Xiao terhadap perbuatan para anggota klan Inti yang sudah sangat keteraluan dan tetap saja melanjutkan turnamen Sontak Lin Xiao merasa tidak terima dengan penguji tersebut yang sepertinya membela klan Inti Lin Zhen Tian, yaitu kakek Lin Dong, meminta putranya agar menenangkan diri sebab ia menyadari kalau beberapa dari klan Inti jelas-jelas hanya menargetkan klan mereka Buktinya perwakilan kelajabang lainnya tidak dipertemukan dengan anggota klan Inti di dalam arena yang sama Selain itu dua anggota klan Inti yang tadi bertarung melawan Ling Hong dan Lin Xiao, keduanya adalah murid yang hebat Ini berarti seakan ada seseorang yang memang sengaja mengatur hal ini Huh, kayaknya memang klan Inti ini memiliki dendam pribadi terhadap klan cabangnya Lin Dong ya Terbukti dari turnamen yang sudah disetting di mana orang-orang kuat dari klan Inti dipertemukan dengan orang-orang dari klan cabang Tentu saja ini sama sekali tidak seimbang ya Klan cabang yang lain padahal tidak mendapatkan lawan yang sehebat mereka Kita tunggu saja kedatangan Lin Dong karena Lin Dong adalah harapan bangsa Dan benar saja, orang yang merencanakan semua ini sebenarnya adalah Tatwa Lin Zheng Tatwa Lin Zheng menyampaikan kepada Tatwa Lin Mu bahwa klan cabang dari kota yang ternyata sangatlah lemah Apalagi sampai sekarang murid yang sebelumnya pernah direkomendasikan oleh Tatwa Lin Mu yaitu Lin Dong belum juga datang Ia menganggap kalau penilaian Tatwa Lin Mu terhadap pemuda itu telah salah dan Tatwa Lin Mu hanya melebih-lebihkan Namun Tatwa Lin Mu tidak menanggapinya dan hanya menundukkan kepala Tetapi saat mendengar kabar mengenai kemenangan Lin Xing Tan yaitu adiknya Lin Dong Ia berubah menjadi berseri-seri Kayaknya selain Lin Dong ada juga lho klan cabang yang juga ternyata sangat hebat Yaitu adiknya Lin Dong Sebaliknya Tatwa Lin Zheng justru kelabakan sebab Lin Chen perwakilan dari klan inti telah gagal mengalahkan Xing Tan Di arena, Xing Tan menyampaikan rasa terima kasihnya karena Lin Chen sudah mau mengalah dari dirinya Huh, ini namanya ilmu padi ya Orang-orang di barisan penonton sangat kagum dengan kehebatan Xing Tan Di sebesanya ada seorang gadis dari klan cabang kota Yan yang mampu mengalahkan anggota dari klan inti yang terkenal sangat hebat Sebagai seorang ayah, Lin Xiao merasa sangat bangga dengan putrinya Begitu pula dengan kakeknya Kemudian Tatwa Lin Zheng memanggil Lin Feng untuk mengisyaratkan sesuatu yang berkaitan dengan rencana mereka Sesuai perintah, Lin Feng langsung turun menuju arena untuk menantang Xing Tan bertarung Huh, memang klan inti ini tujuannya menjatuhkan klan cabang ya Terutama klan cabangnya Lin Dong Ada dendam apa sih mereka ini? Sesuai perintah, penguji yang mendengarnya pun memberitahu semua orang bahwa Lin Feng dari klan inti ingin mengajukan tantangan kepada klan cabang kota Yan Jadi, bagi kalian yang belum paham, sistem turnamen dari klan Lin ini adalah saling menantang ya Jadi, asalkan anggota klan Lin mau menantang siapapun itu diperbolehkan Penguji lalu menjelaskan ke Xing Tan bahwa Xing Tan boleh memilih untuk terus bertarung atau memilih anggota lain dari klannya untuk menggantikannya Namun jika memilih untuk menyerah, maka klannya akan terancam tereliminasi dalam turnamen kali ini Lin Feng menyarankan Xing Tan supaya sebaiknya menyerah saja kalau tidak mau bernasib sama seperti dua pecundang dari klannya Yaitu Lin Hong dan Lin Xiao Xing Tan yang mendengar penghinaan tersebut mulai terbawa suasana Di saat yang sama, Tetua Lin Mu menyampaikan kepada Tetua Lin Xing bahwa keputusan penguji tersebut sangatlah tidak adil bagi klan cabang kota Yan Tetua Lin Xing sama sekali tidak keberatan sebab tantangan adalah salah satu aturan dalam turnamen antar klan Lin Lin Lang Tien menambahkan keratlah diizinkan oleh aturan Bukankah seharusnya Tetua Lin Mu tidak menyalahi aturan yang berlaku? Yang menilai jika Tetua Lin Mu sepertinya terlalu peduli dengan klan cabang kota Yan daripada klannya sendiri Omong-omong Tetua Lin Mu ini sebenarnya berasal dari klan Inti ya Tapi dia memiliki sisi keadilan di dalam hatinya Jadi ia tidak mau tuh melihat ada klan cabang yang seakan didiskriminasi Jadi ia risau ketika ada klan cabang yang terlihat seperti ditindas Sementara itu di arena, Xing Tan menyampaikan kepada penguji bahwa ia bersedia menerima tantangan dari Lin Feng Sehingga pertarungan diantara mereka pun bisa segera dimulai Beberapa penonton mengakui keberanian Xing Tan Tetapi mereka ragu kalau klan cabang kota Yan akan bisa memenangkan pertarungan ini Di sisi lain, Lin Xiao tidak terima dengan pertandingan ini mengingat Lin Feng bukanlah tandingan Xing Tan Karena kekuatan Lin Feng berada di ranah penciptaan Qi yaitu tingkat 6 tahap akhir Sedangkan putrinya masih berada di tahap awal Jelas seharusnya kalau menantang itu yang fair ya Yang kekuatannya seenggaknya setara lah Tapi dengan sengaja klan Inti mengajukan orang yang lebih kuat dari Xing Tan Jelas hal ini bertujuan untuk menindas klan cabang Di samping itu, para penonton sangat terpukau dengan kehebatan Xing Tan yang sanggup menjatuhkan anggota dari klan Inti Padahal Lin Feng adalah seorang pria Sama halnya dengan tatua Lin Zheng yang masih tidak menyangka jika Lin Feng telah kalah dari seorang gadis kecil Tatua Lin Feng baru tahu jika klan cabang kota Yan masih mempunyai satu murid yang berbakat selain Lin Dong Di arena, Lin Feng menegaskan jika ia masih ingin melanjutkan pertarungan Karena mustahil ia kalah dari seorang gadis sampah dari klan cabang Untuk itu, ia bertindak curang dengan memakan sebuah pil untuk meningkatkan kekuatannya Padahal hal ini jelas-jelas melanggar peraturan turnamen Dimana seorang peserta dilarang untuk menggunakan obat-obatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya secara instan Artinya, mereka yang berada di arena haruslah menggunakan kemampuannya sendiri Namun anehnya, saat Xing Tan mengadukan perbuatan Lin Feng kepada wasit Wasit justru mengabekannya seolah tidak terjadi apa-apa Sehingga turnamen tetap bisa dilanjutkan Di saat yang sama, Xing Tan tiba-tiba dapat merasakan aura seseorang yang sangat familiar sedang mendekat ke arahnya Terima kasih telah menonton Ya, Lin Dong akhirnya datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Xing Tan dari kekejaman klan inti Lin Feng merasa tidak terima ada orang asing yang berani-beraninya mengacaukan turnamen antar klan Lin Namun, Lin Dong tidak memberikan tanggapan apapun Dimana ia lebih mengkhawatirkan keadaan Xing Tan Untungnya, Xing Tan baik-baik saja Kalau enggak, Lin Feng ini pasti sudah di... Lin Feng yang kesal karena merasa diabaikan berniat ingin memberinya pelajaran Tanpa perlawanan yang berarti, Lin Dong dapat menjatuhkannya hanya dengan sekali pukul Lin Feng yang terdesak mencoba untuk memakan pilnya lagi Namun, Lin Dong berhasil menggagalkannya Kemudian, wasit menegur Lin Dong yang seenaknya telah mengacaukan serta melanggar aturan turnamen antar klan Lin Lin Dong pun berusaha membela diri dengan menjelaskan bahwa Lin Feng lah yang jelas-jelas melanggar aturan dengan mengkonsumsi pil untuk meningkatkan kekuatannya Tetapi, wasit malah pura-pura tidak melihat Orang-orang yang mendengarnya mulai menggunjing Lin Feng Pantas saja Lin Feng tadi tiba-tiba menjadi lebih kuat Mereka juga mengecam tindakan anggota klan inti yang bisa-bisanya melakukan hal rendahan dan tidak tahu malu seperti ini Bukannya menyadari kesalahannya, wasit justru menyalahkan Lin Dong Anggota klan cabang sepertinya tidak punya hak untuk berbicara sehingga ia ingin memberinya pelajaran Namun, dengan mudahnya Lin Dong bisa mengalahkan wasit tersebut Pemandangan ini sontak membuat para penonton sangat kagum dengan kehebatan Lin Dong Karena mereka tidak menyangka ternyata di klan cabang ada orang yang telah mencapai ranah manifestasi setengah langkah Kemudian, Lin Dong memperkenalkan diri sebagai anggota klan Lin yang berasal dari klan cabang Kota Yan Tatwa Lin Mu yang mendengarnya tertawa puas dan menyindir tatwa Lin Zeng mengenai pelanggaran Lin Feng yang telah menyalahi aturan turnamen klan Lin Jika masalah ini tidak segera ditangani, maka resikonya klan Inti tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Dengan terpaksa, tatwa Lin Zeng memerintahkan para pengawas untuk secepatnya menangkap Lin Feng karena telah terbukti melanggar peraturan dalam turnamen Wasit lalu memuji kemampuan Lin Dong yang memang cukup hebat Tetapi Lin Dong sudah menyinggung orang yang salah Maka dari itu, ia akan menyarankannya supaya sebagainya segera mundur dari turnamen antar klan Lin Xing Tan menghampiri kakaknya yang sudah sangat lama tidak ia temui Lin Dong mengatakan bahwa saat ini Xing Tan sudah menjadi gadis dewasa Tetapi sifatnya masih saja manja seperti anak kecil Lin Dong meminta Xing Tan dan Xio Yan supaya pergi ke tempat ayah dan yang lainnya terlebih dahulu Karena ialah yang akan menyelesaikan urusan selanjutnya Sebelum beranjak pergi, Xing Tan memberitahu kakaknya mengenai peraturan turnamen yang membebaskan setiap anggota untuk menantang anggota lain Kalau sudah begini, mau tidak mau Wasit pun menyatakan klan cabang kota Yan sebagai pemenang kera Lin Feng dari klan Inti telah terbukti melanggar aturan Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Lin Dong langsung menyela untuk menyampaikan tantangannya terhadap Ling Lang Tien dari klan Inti Wow, langsung nantang raja terakhir ini Semua orang jelas begitu terkejut termasuk Lin Ker, teman Lin Dong dari klan Inti Lin Ker menilai jika Lin Dong terlalu gegabah Padahal satu tahun terakhir ini bisa dikatakan kalau kekuatan Ling Lang Tien sudah mencapai tahap yang sangat mengerikan Tetua Lin Feng menegaskan bahwa anggota klan cabang seperti Lin Dong tidak mempunyai hak untuk menantang Lin Lang Tien Bahkan para tetua lain kecuali tetua Lin Muya juga keberatan dengan tantangan Lin Dong tersebut Lin Dong pun mencoba untuk membela diri Menurutnya tidak ada perbedaan antara klan cabang maupun klan Inti Karena saat berada di arena pertarungan yang terpenting adalah kekuatan diri sendiri Kalau masih ada yang tidak terima dengan tantangannya, mereka bisa maju untuk menghadapinya Sontak tetua Lin Feng pun emosi karena anak ini telah bersikap begitu lancang di hadapan klan Inti Oleh sebab itu ia menyuruh Lin Dong untuk secepatnya mundur dari arena Namun kali ini tetua Lin Mu justru membela Lin Dong karena semua perkataannya memang tidak ada yang salah Mengingat pemenang dalam turnamen antara klan Lin memang ditentukan berdasarkan kekuatan Jadi tidak ada perbedaan status antara klan Inti maupun klan cabang Apalagi tantangan Lin Dong sudah sesuai aturan turnamen Seperti yang dilakukan oleh Lin Feng saat menantang Xing Tan sebelumnya Lin Dong pun menyindir Ling Lang Tien yang seakan takut melawannya Tetua Lin Feng tidak masalah jika Lin Dong ingin menantang siapapun Tetapi kalau tantangan dari sembarang orang langsung diterima dan Ling Lang Tien menyanggupinya Maka nanti akan ada orang seperti Lin Dong yang melakukan hal yang sama seenaknya Untuk itu Lin Dong harus membuktikan dirinya dengan menghadapi anggota lain dari klan Inti Yaitu saudara kembar Ling Xing dan Lin Mu sebelum menantang Ling Lang Tien Ling Xing mengakui keberanian Lin Dong yang berniat ingin menantang kakak seniornya Namun sebaliknya Lin Mu beranggapan jika Lin Dong tidak tahu diri Di sisi lain Ling kernampak cukup khawatir dengan keadaan Lin Dong Karena lawannya adalah saudara kembar Lin Xing dan Lin Mu Yang mana kekuatan mereka telah mencapai puncak rana manifestasi setengah langkah Tatua Lin Xing menjelaskan apabila berhasil mengalahkan kedua saudara kembar tersebut Maka Lin Dong baru berhak untuk menantang Ling Lang Tien Ling Xing menawari Lin Dong supaya memilih salah satu dari mereka untuk menjadi lawannya Sebab ia dan Lin Mu tidak mau dianggap orang lain seenaknya menindas anggota dari klan Cabang Lin Dong tidak ingin merepotkan mereka karena ia bersedia melawan keduanya sekaligus Sontak Lin Xing dan Lin Mu begitu terkejut Dengan penuh percaya diri ia pun menambahkan apabila ia gagal mengalahkan mereka berdua dalam 10 jurus Maka ia akan mengakui kekalahannya Sebagian besar murid dari klan Inti termasuk Lin Ker tidak menyukai kesombongan Lin Dong Padahal Lin Dong hanya berasal dari klan Cabang tetapi benar-benar berani menantang dua orang sekaligus dari klan Inti Lin Mu berniat ingin bermain-main jadi ia akan mengukur seberapa hebat kemampuan Lin Dong sampai berani sesombong itu Setelahnya Lin Dong menyerang balik dengan melepaskan teknik sembilan bayangan ungu kehancuran yang membuat mereka tidak sadarkan diri Tetua Lin Mu, Lin Ker dan para anggota klan Inti sangat terpukal dengan Lin Dong yang mampu mengalahkan sodara kembar tersebut hanya menggunakan satu jurus saja Setelah satu tahun tidak bertemu, Lin Ker menilai kalau kekuatan Lin Dong memang telah semakin meningkat Tetapi tetap saja Lin Lang Tien masih terlalu kuat untuk ia lawan Sesuai janji, Lin Lang Tien pun menerima tantangan Lin Dong untuk bertarung melawannya di dalam arena Orang-orang tidak menyangka jika di antara berbagai klan Cabang akan ada orang yang layak untuk menantang Lin Lang Tien Turnamen kali ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit Sehingga mereka penasaran siapa di antara Lin Dong dan Lin Lang Tien yang akan menjadi murid kebanggaan dari klan Lin Ketika Lin Lang Tien melewatinya, ketua Lin Zeng memperingatkan bahwa Lin Dong bukanlah orang biasa Jadi Lin Lang Tien harus berhati-hati dalam menghadapi bocah tersebut Lin Lang Tien sama sekali tidak takut Nanti akan memperlihatkan kepada Lin Dong apa itu kekuatan anggota klan Lin yang sebenarnya Kemudian ia menegaskan bahwa hari ini Lin Dong akan mati di tangannya Setelah masuk ke dalam arena, ia meminta saudara kembar Lin Xing dan Lin Mu untuk mundur Di sisi lain, Lin Zeng Tian memberitahu putranya Lin Xiao bahwa hari ini Lin Dong akan membalaskan dendamnya Saat kekalahan ayahnya di turnamen antara klan Lin pada beberapa tahun yang lalu Dalam hati tetua Lin Xing berharap kehormatan klan Inti tidak dihancurkan oleh klan Cabang Sementara berdasarkan pengamatan tetua Lin Mu, Lin Lang Tien adalah murid jenius yang langka dari klan Inti Namun ia sedikit khawatir apakah Lin Dong benar-benar bisa melawannya Pertarungan antara Lin Dong dan Lin Lang Tien pun dimulai Lin Dong melakukan serangan jarak dekat namun semua pukulannya dapat ditangkis dengan begitu mudah Lin Lang Tien balik menyerang dengan serangan jarak jauh Beruntung Lin Dong bisa mengatasinya dan perlahan mendekati Lin Lang Tien untuk melancarkan serangan Hingga membuat salah satu ornamen di jubahnya hancur Ling Lang Tien cukup terkejut dengan Lin Dong yang telah mencapai ranah manifestasi setengah langkah Padahal satu tahun yang lalu masih berada di ranah penciptaan He Tetapi menurutnya Lin Dong terlalu sombong sampai berani menantangnya bertarung Sehingga ia akan menunjukkan sebesar apa perbedaan kekuatan diantara mereka Ling Tien nampak begitu mendominasi pertarungan yang jelas menunjukkan perbedaan kekuatan diantara keduanya Ketika melihat ayah dan kakeknya mulai khawatir Sing Tan memberitahu bahwa aura kak Lin Dong sama sekali belum melemah Jadi besar harapannya kakaknya masih belum kalah Kembali ke arena, Lin Dong berubah ke transformasi kera iblis untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya Dalam mode ini, nampaknya Lin Dong berhasil mengimbangi Ling Lang Tien Murid-murid klan Inti yang menyaksikan pertarungan mereka tampak tercengang dengan kemampuan Lin Dong yang mampu mengimbangi Ling Lang Tien Tetua Lin Mu menilai bahwa Ling Lang Tien akhirnya benar-benar telah bertemu dengan lawan yang sepadan Sementara di arena, pertarungan masih begitu sengit Sampai kemudian Ling Lang Tien mempersiapkan sebuah teknik seni beladiri manifestasi Yang merupakan teknik andalan dari klan Inti Yaitu segel Phoenix keagungan langit Akibat benturan dari teknik keduanya, arena pertarungan pun hancur berkeping-keping Lin Dong menggunakan kemampuan mentalnya untuk menimbun tubuh Ling Lang Tien dengan bebatuan besar yang berada di sekitarnya Tetua Lin, Zheng, dan Lin Ker pun baru mengetahui jika Lin Dong sebenarnya adalah seorang master simbol spiritual tingkat tinggi Pantas saja Lin Dong bisa menguasai kekuatan mental Sama halnya dengan tetua Lin Mu yang juga tidak menyangka kalau Lin Dong sanggup mendekat Ling Lang Tien sampai sejauh ini Tidak disangka ternyata teknik Lin Dong mampu mengalahkan teknik Ling Lang Tien yang membuat semua orang benar-benar tidak bisa mempercayainya Namun di tengah ambang kekalahannya, Ling Lang Tien meminta bantuan kekuatan dari master Mao untuk balik menekan Lin Dong Sementara itu Xio De dapat merasakan nafas lain di dalam diri Ling Lang Tien dan nafas tersebut yang memberinya kekuatan sejati Di saat dua serangan saling bertemu, muncul kelihatan petir yang merusak seisi arena Beruntung sebelum kerusakan semakin parah, Lin Fan, pemimpin klan Lin datang untuk menghentikan pertarungan mereka Ia khawatir jika keduanya tetap melanjutkan pertarungan maka bisa-bisa mereka menghancurkan seluruh kota Lin Setelah pertarungan berakhir, kemudian ia meminta Lin Dong supaya mengikutinya ke podium karena ia ingin mengenalnya lebih dekat Lin Dong memberitahu jika ia berasal dari klan cabang di kota Yan Pemimpin Lin Fan merasa bangga dengan Lin Dong yang bisa berkebang sampai seperti sekarang Meskipun hanya mengandalkan sumber daya yang terbatas dari klan cabang Jelas hal itu tidaklah mudah Ia menilai bahwa kekuatan Lin Dong saat ini sudah setara dengan Ling Lang Tien Jadi sudah sepantasnya Lin Dong dinyatakan sebagai juara pertama dalam turnamen antar klan Lin kali ini Karena sebenarnya Ling Lang Tien tidak diperkenankan untuk ikut turnamen ya Tapi apa boleh buat karena Ling Dong menantangnya dan dia benar-benar merasa tertantang Jadi terjadilah pertarungan barusan Jadi karena pemimpin klannya telah membuat keputusan tersebut Maka sebagai pengurus Ling Lang Tien akan menuruti perintah pemimpin Lin Fan Setelah itu ia langsung pamit undur diri Sebelum pergi ia menyampaikan bahwa lain kali Lin Dong tidak akan seberuntung hari ini Pemimpin Lin Fan mewakili klan Inti untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam turnamen antar klan Lin Tujuan diselenggarakannya turnamen ini adalah untuk membuat lebih banyak orang jenius Baik itu dari klan Inti maupun klan Cabang Selama punya kemampuan mereka boleh membuktikan diri sendiri dengan mengikuti turnamen ini Setelah puluhan tahun berlalu harapan ayah Lin Dong yang ingin melihat putranya menang dalam turnamen antar klan akhirnya telah terwujud Dari awal Sing Tan sudah menunggu kalau kakaknya pasti akan berhasil Lin Dong juga tidak menyangka jika akhirnya berhasil sampai ke titik ini setelah melalui banyak kesulitan Pada malam harinya tetua Lin Dong mengantar Lin Dong untuk menemui pemimpin Lin Fan Sebelum membicarakan hal penting pemimpin Lin Fan meminta tetua Lin Dong supaya pergi terlebih dahulu Ia menumpuk pundak Lin Dong sambil mengucapkan selamat atas kemenangannya hari ini Dan mulai ke depannya Lin Dong termasuk dalam anggota Inti dari klan Lin Sebelum beralih ke pembahasan selanjutnya ia ingin mengetahui pendapat Lin Dong mengenai klan Lin Sejauh yang Lin Dong tahu klan Lin adalah salah satu dari empat klan besar di dinastian Jadi tentunya klan Lin sangatlah kuat Pemimpin Lin Fan menanyakan bagaimana dengan kekuatan di luar dinastian Sayangnya Lin Dong tidak tahu apapun mengenai hal itu Ia mengungkap bahwa di luar dinastian klan Lin tidak ada apa-apanya Dan apakah Lin Dong mengetahui tentang perang seratus dinasti Setelah mendengarnya Lin Dong menjadi teringat dengan perkataan Ling Xing Su Mengenai kesepakatan mereka Yaitu jika ia berhasil memenuhi kualifikasi dalam perang seratus dinasti Maka Ling Xing Su akan memberinya kesempatan untuk mendekatinya Saratnya berat juga ya Pemimpin Lin Fan kemudian menjelaskan bahwa benua tempat mereka berpijak adalah wilayah Juan Yang terbagi menjadi empat bagian Yaitu benua timur, benua selatan, benua barat, dan juga benua utara Sementara dinastian berada di benua Juan Timur Benua Juan Timur sendiri sangatlah luas dan di dalamnya terdapat banyak dinasti Sehingga dinastian bagikan setetes air di lautan yang sangat luas Pertarungan antara orang-orang jenius yang terpilih dari perang seratus dinasti Merupakan pertarungan yang sangat menakjubkan Orang yang mengatur perang seratus dinasti adalah penguasa daratan Juan Timur yang sesungguhnya Yaitu para sekte super yang kekuatannya melampaui imajinasi Lindong Jadi dibandingkan dengan para sekte super tersebut Pihak manapun tidak ada apa-apanya karena mereka sanggup menghancurkan sebuah dinasti dalam sekejap Dalam hati Lido menuga kalau Ling Xing Su adalah anggota dari sekte super Pemimpin Lin Fan menambahkan bahwa para sekte super ini juga sedang memerlukan orang-orang baru Tujuan diadakannya perang seratus dinasti adalah supaya mereka bisa memilih orang-orang yang berbakat Jadi selama bisa mencolok dalam perang seratus dinasti Maka Lindong akan masuk ke dalam sekte super Dan apabila benar-benar bisa bergabung dengan sekte super Maka pada saat itu Lindong akan ditujuk sebagai pelindung dari seluruh dinastian Pemimpin Lin Fan menceritakan alasan klan Lin masih bisa berdiri kokoh di dinastian adalah karena Pada 200 tahun yang lalu Seorang leluhur dari klan Lin diterima oleh sebuah sekte super melalui perang seratus dinasti Hadiah yang beliau terima yaitu terus membuat klan Lin kuat di dinastian sampai sekarang Namun sejak saat itu klan Lin mulai stuck dan tidak ada lagi anggota klannya yang mendapatkan kehormatan seperti beliau Setelah menceritakan semuanya Pemimpin Lin Fan bertanya apakah Lindong tertarik untuk mengikuti perang seratus dinasti mewakili klan Lin Tanpa pikir panjang Lindong pun langsung bersedia ikut serta Satu bulan lagi dari sekarang dinastian akan mengadakan seleksi untuk memilih orang-orang terbaik Sebagai perwakilan dalam perang seratus dinasti di benua Zuan Timur Dan kali ini Lindong dan Ling Langtian lah yang ia beri kesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut Karena keduanya adalah anggota berbakat yang langka dari klan Lin Ia harap kedepannya mereka bisa mengesampingkan masalah pribadi Mengingat berpartisipasi dalam perang seratus dinasti adalah kesempatan yang sangat langka Selain itu, sebagai juara pertama dalam turnamen antar klan Lin Lindong berhak memilih harta spiritual yang tersedia di aula harta klan Lin Setibanya di pintu masuk, Tetua Lin Mu dan Lindong telah disambut oleh Tetua Lin Zi Beserta dua murid yang bertanggung jawab menjaga aula harta klan inti Tetua Lin Mu meminta Tetua Lin Zi supaya membukakan pintu aula harta dan menyuruh Lindong untuk segera masuk Namun terdapat beberapa aturan di aula harta Pertama, Lindong tidak boleh berada di sana lebih dari satu bulan Kedua, saat keluar maksimal hanya boleh membawa pergi satu harta spiritual saja Kalau Lindong melanggar, maka segel di dalam aula harta akan diaktifkan Dan pada saat itu terjadi, nyawa akan terancam Setelah menyampaikan hal itu, Tetua Lin Zi mempersilahkan Lindong untuk masuk Lindong nampak terkejut setelah melihat aula harta klan Lin yang begitu luas Pantas saja klan Lin bagian inti bisa mendominasi dinastian Si Ode tiba-tiba keluar dan setelah memantau dari jauh Yang menilai sebagian besar barang-barang di aula ini hanyalah sampah yang tidak berguna Omong-omong, Si Ode ini mempunyai penglihatan yang sangat bagus ya terhadap sesuatu Jadi kalau barangnya bagus, dia akan ngomong bagus Kalau barangnya jelek, ya dia akan belak-belakan ngomong jelek Namun Lindong sama sekali tidak peduli dan membawanya pergi ke atas untuk melihat secara langsung Di malam harinya, Tetua Lin Zi menemui Tetua Lin Zi yang sedang menjaga aula harta klan inti Dilihat dari kewaspadaannya, ia beranggapan Tetua Lin Zi cukup cocok berada di sini Ia sebenarnya tidak bermaksud menertawakannya Melainkan ingin memberinya satu kesempatan untuk kembali ke asosiasi Tetua Namun sebelum itu, Tetua Lin Zi harus melakukan satu hal Yaitu dengan mengendalikan inti formasi aula harta dari luar untuk menyerang Lindong Di saat yang bersamaan, Lindong mengakui penciuman Si Ode yang berhasil menemukan tiga harta spiritual tingkat bumi Yaitu perisai tombak dan sirah spiritual Namun bagi Si Ode, mencari barang-barang seperti ini hanya akan buang-buang waktu Sebaliknya, Lindong menilai kalau ketiga harta spiritual tersebut sudah cukup bagus dan berkualitas Tetapi ia masih bingung harus memilih yang mana Seandainya bisa ia akan membawa pergi semuanya Si Ode menyampaikan bahwa ketiganya sama-sama bagus Jadi apapun yang dipilih tidak akan salah Tanpa sebab yang jelas Formasi pelindung di perisai spiritual dan di dalam aula harta klan Lin tiba-tiba aktif Sepertinya memang ada orang yang mengerjainya yang menyebabkan semua ini Sesuai firasa, ternyata memang ada yang mengendalikan formasi di dalam aula harta Yaitu Tetua Lin Zi atas perintah Tetua Lin Zheng untuk mencelakai Lindong Tetua Lin Zi menyampaikan bahwa ia belum berhasil menjatuhkan Lindong karena bocah ini sulit untuk dihadapi Di saat yang bersamaan, Lindong mengaktifkan kekuatan mentalnya untuk menemukan posisi dari inti formasi Setelah ketemu, ia memerintahkan boneka rodara untuk menghancurkannya Akibatnya kendali Tetua Lin Zi pun juga ikut hancur Tetua Lin Zi mengungkap bahwa Lindong telah menghancurkan inti formasi aula harta Oleh sebab itu, ia tidak bisa memastikan bagaimana situasi di dalam aula harta sekarang Sontak Tetua Lin Zheng memerintahkannya untuk secepatnya membuka pintu aula harta Kebetulan mereka jadi bisa punya alasan untuk menangkap Lindong karena sudah merusak fasilitas di sini Sayangnya Tetua Lin Zi menolak dan menyuruh Tetua Lin Zheng untuk melakukannya sendiri Karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh Sementara itu di dalam aula harta, Lindong merasakan gejolak aneh di sebelah kiri Tepat ketika ia mengaktifkan kekuatan mentalnya Setelah melihatnya sendiri, Shiodem menilai harta spiritual ini hanya terlihat seperti pajangan biasa Dan anehnya benda sekecil ini sangatlah berat Untuk itu, ia meminta Lindong supaya menggunakan kekuatan mentalnya Tetapi tetap saja tidak terjadi reaksi meski telah dialiri kekuatan mental Tidak ingin menyerah, Lindong mencoba menggunakan kekuatan mental dan kekuatan jiwan di saat yang bersamaan Alhasil, benda tersebut berhasil diangkat namun sialnya malah berubah semakin besar Shiodem memberitahu hanya dengan menanamkan tanda esensi darah Maka harta spiritual tersebut akan patuh kepada Lindong Dan benar saja, perisai pelindung pun dapat dihancurkan Alhasil Lindong akhirnya berhasil menanamkan tanda esensi darah ke dalam harta spiritual Yang disebut sebagai puncak penjara berat Karena kini sudah berhasil mendapatkan harta spiritual Maka selanjutnya Lindong akan memanfaatkan kekuatan sejati langit dan bumi di aula harta untuk berkultivasi Setelah saling menyapa, ia begitu terkesan terhadap kekuatannya yang kembali meningkat dari ranah manifestasi tahap setengah langkah ke tahap awal Padahal Lindong hanya berlatih selama sebulan saja Saat melintasi koridor, ia bertemu dengan Singtan yang sedang duduk sendirian Ia memberitahu adiknya tersebut jika ia ingin menemui ayah dan kakeknya Singtan pun menawarinya untuk pergi bersama Namun Singtan ingin tahu kapan mereka akan kembali ke kota Yan karena ia sudah bosan berada di sini Namun dengan berat hati, Lindong menjelaskan bahwa ia tidak akan ikut pulang ke kota Yan Sebab ia sudah berjanji kepada pemimpin Lin Fan untuk ikut seleksi dalam perang 100 dinasti sebagai perwakilan dari klan Lin Selain itu, ia juga ingin melihat dunia luar di dinasti Yan Singtan mempertanyakan apa pentingnya mengikuti turnamen seperti itu Padahal Kak Lindong kan sudah sangatlah kuat Sudah meraih juara pertama pula di turnamen klan Lin Lindong mengungkap alasannya yang ingin menjadi lebih kuat lagi Tetapi bagi Singtan, kakaknya sudah sangat kuat Jadi sebaiknya mereka kembali sajalah ke kota Yan untuk hidup bahagia Namun Lindong tidak bisa Menurutnya ia belum cukup kuat Selain itu, ia masih perlu memenuhi sebuah janji kepada seseorang Siapa lagi kalau bukan Lin Su ya? Karena janjinya kan dia harus memenangkan perang 100 dinasti baru boleh mendekatinya Baru boleh mendekatinya loh ya? Belum tentu bisa jadi jodoh Dan sayangnya Lindong tidak bisa memastikan berapa lama ia akan pergi Sehingga Singtan berniat ingin ikut pergi bersama kakaknya tersebut Untuk menjelajahi dunia di luar dinasti Yan Lindong tidak langsung setuju karena perjalanan kali ini bukan untuk main-main Melainkan demi kehormatan klan Lin dan juga dinasti Yan Terlebih lagi dunia luar pasti penuh dengan bahaya Ia khawatir Singtan akan menemui banyak bahaya Sehingga akan lebih baik jika ia tetap berada di rumah Namun disini Singtan malah salah paham Ia menganggap kakaknya memang tidak ingin membawanya pergi dan masih melihatnya sebagai beban Sehingga ia pun ngambek dan langsung pergi meninggalkannya sendirian Tetapi tanpa disadari oleh kedua orang ini Dari jauh guru misterius Singtan sedang mengawasi mereka Sehingga cerita hari keberangkatan Lindong dan Ling Langtian ke ibu kota pun telah tiba Sayangnya hanya ayah dan kakeknya yang mengantar Lindong ke kanal Singtan tidak ikut mengantar karena mungkin masih marah dengan Lindong yang tidak ingin mengajaknya Namun tidak jauh dari kanal Singtan ternyata sedang menunggu kepergian kakaknya Sebelum ia sendiri juga pergi bersama guru misteriusnya Nah belum dijelaskan Singtan mau diajak kemana Bahkan identitas dari guru misteriusnya ini pun latar belakangnya nama belum diketahui Mungkin untuk prolog season berikutnya ya Nah itulah tadi bagian terakhir dari Lindong season keempat Sebenarnya kalau boleh jujur aku pribadi kurang suka ya dengan ending yang seperti ini ya Aku pikir dengan pertarungan Lindong melawan Ling Langtian itu sudah final fight gitu loh Final battle-nya Karena kan yang dijelaskan dari season 1 dari episode pertama Lindong ini begitu benci dengan Ling Langtian karena sudah membuat keluarganya menderita Dari kecil ia pun juga sudah dibully oleh anggota-anggota klan Memang sih Lindong sudah membuktikan dirinya kalau dia tuh sudah menjadi sangat kuat Tetapi kan dendamnya itu terhadap Ling Langtian ya Harusnya pertarungannya itu dibuat lebih dramatis Tapi ya gitu doang gitu loh Harusnya ya menurutku pertarungannya itu bener-bener all in Bener-bener semuanya dikerahkan Sampai bahkan biarin aja kotanya hancur Ngapain ngurusin kota Ini kan episode yang penting gitu loh Apalagi harus dipisah Lah ngapain ini kan pertarungan yang bener-bener kita tunggu Kenapa dipisah Kesel kan kalian juga Lihat orang pemimpin klan Lin Lin Fan itu memisahkan pertarungan epic Lindong versus Ling Langtian Harusnya pertarungan ini tuh pertarungan hidup dan mati ya Karena kan memang Ling Langtian itu diceritakan antagonis utama bahkan dari season 1 Tapi ya dong hua ini harus tetap lanjut Dan mungkin nanti di season berikutnya akan ditunjukkan pertarungan rode kedua Atau pertarungan rematch antara Lindong melawan Ling Langtian ya Aku harap sih pertarungannya bener-bener emosional, dramatis Itu aja sih kurang puasnya ya Sebenernya aku kan gak baca novel ya Aku cuma dong hua ini dibuat berdasarkan novel Dan aku cuma penikmat animasinya atau penikmat dong huanya saja Awalnya aku pikir bahwa season kali ini akan tamat Tapi ternyata dunianya bakal di-expand lebih luas lagi Mereka akan keluar dari dinastian bertemu orang yang lebih kuat lagi Bahkan tadi udah dijelaskan ya Dunia dari Lindong ini tidak cuma di situ-situ aja Masih ada yang Lindong kan berada di Suwan Timur Masih ada Suwan Barat, Suwan Selatan, Suwan Utara Ada dinasti-dinasti lain yang katanya tadi kekuatannya di luar imajinasi Jadi memang di-expand untuk season-season berikutnya ya Bang kapan season selanjutnya? Pasti pertanyaannya gitu kan Aku gak tau ya tapi harusnya tahun depan Nah kita tunggu aja ya Baiklah terima kasih karena kalian sudah mengikuti cerita Lindong season 4 Dari bagian pertama sampai bagian ke-6 Atau mungkin kalian cuma cupliki aja karena memang channel ini telat banget bahas Lindong Dibandingkan channel-channel lain Gak apa-apa Baiklah kita akhirnya sampai disini ya Terima kasih Sampai jumpa di video ini